Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Lintas Banu kembali ke hadapan Anda. Kepala DP3 Provinsi Kalsel, Husnul Hatima, meminta agar semua organisasi dan lembaga dapat bersama-sama melaksanakan pengarus utamaan gender sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Lintas Pemberian Perempuan dan Pelindungan Anak Provinsi Kalsel melaksanakan bimbingan teknis pengarus utamaan gender bagi lembaga instansi dan lembaga masyarakat di Satu Atari Banjarmasin belum lama tadi. Kepala DP3 Provinsi, Husnul Hatima, meminta agar semua organisasi dan lembaga dapat bersama-sama melaksanakan pengarus utamaan gender sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tujuannya supaya tercapai kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dan juga hak-hak anak dalam memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan. Melalui BIMTEK ini berharap dapat merumuskan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang mengintegrasikan isu gender sebagai kunci sukses pembangunan daerah. Memberikan bagaimana mereka dalam menyusun suatu program kegiatan yang lebih responsif gender dengan melihat prioritas yang akan dicapai oleh pemerintah terhadap isu-isu yang terjadi terkait dengan gender di Kalimantan Selatan. Misalnya kita mengangkat isu-isu yang ada di Kalimantan itu adalah mengenai perkawinan anak, kemudian mengenai stunting, juga mengenai akses ekonomi perempuan, ataupun juga mengenai banyaknya di Kalimantan Selatan ini PMI, pekerja migran Indonesia yang bekerja ke Arab Saudi yang non-prosedural. BIMTEK satu hari ini dikutip peserta terdiri dari lembaga instansi dan lembaga masyarakat tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Mortasia, Rizna Banjar TV Sementara itu dalam BIMTEK pengaruh setama gender yang digelar di EP3 Provinsi Kalasal terungkap, tingkat perekonomian kaum perempuan masih rendah sehingga ikut mempengaruhi tingkat indeks pembangunan manusia IPM di Kalimantan Selatan. Oleh karenanya, menurut Husnal pihaknya akan terus berusaha untuk meningkatkan sektor ekonomi kaum perempuan, agar sumber daya manusianya tidak mengalami ketertinggalan. SDM, yang mana SDM ini baik laki maupun perempuan, tetapi kita melihat agar meningkatkan SDM yang tadi agak ketertinggalan, yaitu perempuan di sektor ekonomi. Nah, jadi bagaimana upaya-upaya dari masyarakat untuk dapat membantu, mendukung, dan berpartisipasi agar perempuan di bidang ekonomi ini lebih meningkat. Baik perempuan itu sebagai pelaku maupun sebagai penyusun ataupun juga membuat kebijakan. Diakuinya pihak di EP3 Provinsi tidak bekerja sendiri, akan tetapi bekerja sama dengan berbagai pihak lainnya. Mortasia, Risna Bancar TV